Intro Selanjutnya Universitas Sari Mulia Banjarmasin melepas sebanyak 30 orang mahasiswa yang menjalani program KKN Tematik Mahasiswa Peduli Stunting selama 3 bulan dengan lokasi peleksanaan menyebar di 5 kecematan di Kota Banjarmasin. Program KKN Tematik ini merupakan implementasi kerjasama antara Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Program KKN Tematik Mahasiswa Peduli Stunting dilaksanakan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Peresmiannya ditandai pemotongan pita oleh Ketua Yayasan Aizar Sudarto didampingi Rektor Dr. Hajah Dewi Sogi Seri Rezeki bersama perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel di halaman kampusna di Jalan Pramuka Banjarmasin Kamis 12 Oktober 2023. Nantinya mahasiswa diminta untuk menjalankan program tematik dengan 3 sasaran utama yakni di bidang kesehatan, kewirausahaan, dan literasi digital. Harapannya mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitasnya serta memberikan pola perubahan perilaku yang baik kepada masyarakat lewat keilmuan yang dimiliki masing-masing disamping menjadi sarana untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ini berkembang lagi ke BKKBN ya, supaya mereka tahu nanti tidak hanya di puskesmas, di mana-mana bisa gitu loh ya. Jadi kita sangat senang sekali baru kali ini ya kerjasamanya dengan BKKBN. Nanti mereka akan lebih mandiri lagi mas ya setelah lulus. Jadi selesai nanti mendapat pengalaman yang banyak di BKKBN nanti akan mendapat, dapat dituangkan ke masyarakat gitu. Ya apa yang bisa mereka kerjakan. Jadi kami berharap supaya BKKBN ini mahasiswa bisa meningkatkan kreatifitas, bisa mengaplikasikan ilmu yang kita kasihkan, yang dikuliahkan sehari-hari. Jadi kita harap angka stunting di Banjarmas itu menurun dan tidak ada sama sekali. Jadi semoga angka stunting di Banjarmas itu menurun dan masyarakat dari Banjarmas itu sehat, banyak umur dan selalu dirindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya BKKBN Provinsi Kenan Selatan yang sudah berkenan memberikan amalnya kepada Universitas Hari Mulya yang dimana terkait dengan program KKN dalam percepatan penurunan stunting ini dengan tema mahasiswa peduli stunting. Untuk Universitas Hari Mulya mempunyai tiga tema yang nantinya akan diperuntukkan dalam implementasi kegiatan KKN tematik ini. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, yang kedua di bidang keperusahaan, dan yang ketiga adalah literasi digital. Harapan kami dengan tiga program ini menjadikan salah satu kegugulan di dalam pencegahan stunting khususnya di kota Banjarmasin. Terlaksananya program KKN ini merupakan bentuk kerjasama yang dijalin antara Universitas Hari Mulya Banjarmasin dengan BKKBN Provinsi Kalsel sebagai implementasi dari Perpres nomor 72 tahun 2021 dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Kami menyambut baik dari Pak Angga, dari Universitas Hari Mulya, dan juga Ibu Ketua Yayasan, serta Ibu Rektor, Ibu Dr. Dwi Sogi, Universitas Hari Mulya, yang sudah berkenan menerima undangan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi bagian dalam percepatan penurunan stunting dengan menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Karena bagi kami menyadari bahwa mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi atau memberikan pola perubahan perilaku yang baik kepada masyarakat. Sehingga program ini kami harapkan nanti dapat menjadi referensi atau dapat menjadi sarana bagi mahasiswa tidak hanya untuk mendarma bagikan ilmunya, sebagai sarana untuk bersosialisasi dan juga bermasyarakat. Program KKN Tematik ini diikuti 30 mahasiswa dari tiga program studi di tiga fakultas di Universitas Hari Mulya Banjarmasin untuk waktu tiga bulan berlokasi di lima kecamatan di kota Banjarmasin. Erwin Yudhan Wari, Banjar TV